Kedutaan Besar Cina di Jakarta keberatan atas keterangan pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat terkait kerjasama pertahanan AS dan Indonesia di Laut Cina Selatan. Keterangan pers itu menyebutkan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto sama-sama berpandangan bahwa klaim maritim Cina yang ekspansif di Laut Cina Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional. Penyataan keberatan ini disampaikan Kedubit Cina melalui keterangan tertulis Senin 28 Agustus 2023 di Jakarta. Cina mengutip siaran pers Kedubit Cina di Jakarta menentang segala upaya yang hendak menggoyang stabilitas kawasan Indo-Fasifik. Cina juga menyebutkan pihaknya bekerjasama dengan berbagai negara di kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Rilis yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan AS pada Sabtu 26 Agustus 2023 menerangkan hasil pertemuan Austin dan Prabowo pada pekan lalu. Dalam rilis itu Kementerian Pertahanan AS memantau kegiatan Cina di Laut Cina Selatan yang semakin ekstensif dan ekspansif. Tindakan ini melanggar piagam perserikatan bangsa-bangsa yang menegaskan batas-batas kedaulatan setiap negara harus dihormati. Laut Cina Selatan masih dalam sengketa antara Cina dan sejumlah negara anggota ASEAN yaitu Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Cina menerapkan sistem bernama 9 Garis Putus-Putus yang menyatakan bahwa 2 per 3 dari Laut Cina Selatan merupakan milik Cina. Teori sistem ini berlendaskan dengan pergerakan historis Cina di perairan tersebut. Adapun Filipina mengugat klaim ini ke Mahkamah Internasional. Keputusan yang dikeluarkan pada 2016 menyatakan kemenangan Filipina dan bahwa 9 Garis Putus-Putus itu tidak sah. Namun sengketa tetap berlanjut karena kode panduan atau Code of Conduct antara Cina dan ASEAN tidak kunjung selesai. Filipina merupakan negara yang paling geram dengan klaim Cina atas LCS hingga sentimen anti-Cina di negara tersebut tumbuh. Dilansir dari media lokal GMA, panglima militer Filipina Jendral Romeo Browner mengatakan dari berbagai kapal asing di Laut Cina Selatan sebanyak 85% atau setara dengan 400 kapal berbendera Cina. Itu mencakup kapal militer, patroli, penangkap ikan, dan kapal penelitian.